Terkait dengan e-commerce, sekarang kan kita sedang mengalami era digital e-commerce, e-commerce ini sedang tumbuh pesan, namun bila kita amati memang e-commerce ini tentunya di, maaf, di subsektor jasa distribusi misalnya ada lack of consumer protection seperti misalnya online shop dan lain sebagainya. Menurut ibu, adakah regulasi dan pemerintah yang bisa efektif untuk menangani? Ya, intinya kalau kita bicara consumer protection, tentunya ada dalam arti tergantung apa yang dijual di platform e-commerce ini ya. Kalau kita bicara apakah e-commerce atau online apps yang sekarang berkembang, intinya tugas dari regulasi adalah menjamin bahwa apapun itu, produk atau jasa, itu memenuhi syarat aman, tidak palsu, dan memenuhi suatu standar ya. Dan standar itu bisa standar kesehatan, standar teknis, standar keamanan gitu ya. Jadi kalau produk konsumen makanan misalnya, dia harus tentunya memenuhi syarat badan POM gitu ya. Nah itu regulasi ya. Jadi itu tanggung jawab dari yang menjual untuk memahami itu ya. Dan tentunya dari segi regulasi ya harga ya. Mungkin bagaimana konsumen juga tidak dicurangi dari segi harga. Dan sebetulnya keberadaan digital platform maupun e-commerce, konsumen itu tambah pintar sebetulnya. Karena mereka kan membanding-bandingkan harga. Jadi sebetulnya kalau dari segi harga maupun dari segi standar, in a way consumer juga menjadi lebih pintar menjadi harus self-policing juga ya. Self-monitoring dan self-policing juga. Jadi bahwa saya gak mau ah mau beli barang yang belum ada ML-nya atau MD-nya gitu kan. Itu bagian juga dari consumer protection education yang sebetulnya antaranya tugasnya Kementerian Perdagangan.